Mundurnya Menkopol Hukam, Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju ditangkapi santai oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Saat mendampingi Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin di Kelaten Jawa Tengah, Menteri Basuki mengaku tetap bekerja secara profesional. Menurutnya, para menteri tidak terpengaruh dengan mundurnya salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju, dan kabinet ini pun tetap solid. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam Saudara menjaga etika bernegara di Pilpres 2024 menjadi alasan Mahfud MD memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kamanan. Mahfud MD mundur dari Kabinet Joko Widodo disampaikan setelah berkampanye bersama dengan Yeni Wahid di Lampung Saudara. Menurut Mahfud, ia sudah berdiskusi dengan Capres Ganjar Pranowo terkait dengan keputusannya untuk mundur dari Kabinet Joko Widodo. Rencananya Mahfud akan menyerahkan langsung surat pengunduran diri sekaligus berpamitan dengan Joko Widodo. Namun ia mengaku masih menunggu kepastian waktu untuk bertemu dengan Presiden. Saya sudah membawa surat untuk Presiden. Untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan, diterima oleh Presiden. Yaitu tadi, karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Menanggapi keputusan Mahfud MD untuk mundur dari Jabatan Menko Pohlukam, Presiden Joko Widodo menegaskan menghargai sepenuhnya hak Mahfud untuk tidak lagi di Kabinet. Usai melakukan kunjungan kerja di Kelaten, Jawa Tengah, Saudara Presiden Joko Widodo juga menepis isu keretakan Kabinet dan menegaskan menterinya solid. Teranggapannya bagaimana Pak Mahfud MD? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Kabinetnya solid Pak? Sangat solid. Terima kasih.